Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Franciska Sari Nah aku lagi di patung gajah Liatin itu Reha Aku sekarang bawa kameraman namanya Reha Reha tak ajak sarapan Apa nasi uduk ya Tak ajak nasi uduk Nah di patung gajah GMC GMC itu Gria Multijadi Itu daerah Tabanan Sanggulan Ada nasi uduk enak Aku kemarin tuh makan sekali dikasih sama Reha ya enak ya Terus minggu pagi ini mau Beli lagi kita mau beli di bungkus Atau di apa Reha Bungkus Bungkus aja Bungkus terus makan dimana Di sawah tadi itu Ya udah Ya kita bungkus ya temen inaki yuk Sini Reha Assalamualaikum mbak Beli nasi uduk Kamu nasi uduk apa lontong sayur Atau gorengan Eh kok gorengan Lontong sayur apa Nasi uduk Nasi uduk Bungkus Ya bungkus aja Nasi uduk dua mbak Lontik Dua portik Kecil Terus lontong sayur dua Kita Kita kan Kita kan Buta-buta ya Reha ya Eh nasi uduk enak Ini enak loh ini Yang area sanggulan Tabanan Alas kedaton Cus mampir Reha gak mau gorengan Reha Enggak mau Enak loh gorengannya ini Gorengannya sih Lo jeneng enak masak Campinan mbak Camp teluk Yang satu Enggak semua deh mbak Masih Enggak semua Eh Reha ini Lihat ini Enak banget ya Tuh Ini lontong sayurnya nih Seger banget Angkul lontong sayurnya dua mbak Pake Pake telur gak Reha Enggak Oh enggak pake Pakai aja Yang satu pake Yang satu enggak Ada anjing Ini anak sekolah Ini anak sekolah Tendok plastik mas Sudah terblis Sudah plastik mbak Kok balikin om Enggak popol Jangan tinggi bikin Botan kangkul lagi Iya enak Oh enak Oh enak Oh enak Enggaknya ngiras Ya pak Iya Karena mau Disitu Akes Ntar apa Masih Masih Udah dua 16 sama 19 sama 19 sama 19 sama 19 sama 19 sama 19 Kok murah sekali Sibah Wessi 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 Mangkok Rakyatong Sewa Neng Mangkok 28 Pagi-pagi Malang Jileh Mangkok Yuk 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 Kok Komen patoannya pertigaan perumahan Gria multijadi atau GMC terkenalnya GMC ini ada potong gajah ya Reha ya tuh ada potong gajah nah akhirnya kita sudah sampai di mana sore ha di gubuk apa gubuk derita bukan gubuk sawah nah ini tadi dipinjuin mangkok sama yang dagang apa nasi uduk nanti kita pulangin ini ke rumahnya bodi warungnya nih ayo makan harus ini terus kita makan sarapan pagi di sawah cuman kita lupa beli minum terus kita minum apa nasi udutnya dulu dimakan eh nasi udutnya di sini jadi kita minumnya minum kuah Hai lontong ngopor Reha eh buka sendiri ya udah kita mau makan ya Eh Reha tak ingetin kalau Reha buang bungkus permen apapun bungkus sampah di jangan buang sampah sembarangan ini kalau kita main kesini kan makan gratis gubuknya cantik kan sawahnya bagus ya udah dapet view gratis udah dapet gubuk gratis batin buang sampahnya nggak boleh sembarangan jangan dicontoh itu kalau orang-orang itu namanya orang nggak pertanggung jauh kalau yang buang sampah sembarangan tuh orang enggak yang bertanggung jawab gitu kan jadi nggak boleh mau sama sembarangan nggak boleh ninggalin sampah sembarangan ingat karena kok di agama Islam itu apa kebersihan pangkal kebersihan adalah pangkal dari iman Jadi kalau kita nggak punya iman ya kita nggak akan jaga kebersihan seperti itu daripada kecerupus ngomongin sampah ini hari minggu biar kita tetap ceria kita makan aja masakannya apapun menunya sepenting kurang genceng apa menunya sepenting yang area tabanan kediri alas kedaton sanggulan mampir tadi di GMC patung gajah belok ke kanan dikit sebelum tepun perumahan GMC itu ada nasi uduk itu endul banget sumpah endul banget terus lontong sayurnya aku belum nyoba tak cobain yuk coba ya makan ya nggak usah malu-malu makan makan aja di habisnya bikin aja nggak papa ya Tante kan enggak galak berdoa dulu jangan lupa eh Tante malah hampir lupa berdoa Oh iya hilangkan sayurnya Hai lontong sayurnya kuahnya itu masakan rumahan sedap terus kuah santannya itu enggak keencaraan enggak kekentelan jadi pas Hai terus enggak yang berminyak banget juga enggak jadinya pas banget ya seger kalau pagi-pagi buat sarapan menurut sarapan tuh enak Hai DP kan pakai diareh akan pakai-pagi biasanya jam segini tidur masih tidur tadi tak bangunin lontong sayurnya enak kamu belum pernah beli di lontong sayurnya belum belum kan Nasi uduknya itu aja kan enak kan enak kan reha malang liatin atau makan contoh Tante kan penyanyi kalau makan grup yang berminyak-berlinya nanti suaranya rusak kalau kalian makan lontong sayur terakhir tinggal kuahnya terus sama telurnya kalian telurnya tinggal dipecahkan kuningnya dicampurin kekuahnya itu rasanya tuh nih bentang banget hai 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 seru putih kuahnya hai 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 Tante udah satu ronde udah habis Ayo cepetan makanan di reha gimana tambah padanya sama berat badannya tambah naik sekarang aku nasi uduknya enak juga ya tadi aku pesen nasi udoknya itu porsi yang kecil porsi yang kecil soalnya aku pesen dua porsi jadinya biar enggak buang-buang rezeki enggak buang-buang nasi jadinya aku pesen yang kecil tapi lumayan banyak juga porsinya kecil termasuk kayak masih banyak juga ini kalau menu buat sarapan biasanya memang kalau disitu jualan ramehnya tuh setiap hari Senin sampai hari Sabtu soalnya pas jam-jam kerja orang-orang yang mau berangkat kerja itu mampir beli buat sarapan beli buat sarapan tapi kalau hari-hari Minggu itu di rumah saja kata enggak masak males-malesan masak makan beli online jadi enggak masak jadi pada maker-maker kalau zaman dulu tuh liburan tuh masa gede-gedean masak rame-rame bareng keluarga terus makannya juga bareng-bareng keluarga kayak gitu terus pagi itu pada kuliner kalau sekarang tuh anak muda-anak muda sekarang malas saya anak muda nggak boleh malas-malesan yuk sekarang kalau minggu harus jalan-jalan keluar kuliner pagi itu banyak banget kuliner pagi yang endul-endul kalian wajib cobain nasi udutnya tuh kayak gini waktu aku dikasih itu enggak sempat nge-vlog nah ini aku review buat kalian semua rasanya gimana nasi udutnya tuh gurih nasinya aja tuh udah gurih bumbunya juga enggak terlalu kental enggak terlalu pengak pekat jadi kalau anak kecil orang dewasa juga masih bisa makan bisa pasti bisa konsumsi karena bumbu di nasi ini enggak terlalu pekat keringnya juga endul ayo nasi udutnya dimakan dihabisin reha pagi-pagi udah dipompa makanan sarapan itu enggak menusuk lambung biasanya kalau orang yang punya sakit emas atau lambung itu kan kalau pagi-pagi makan makanan yang pekat itu langsung perih nah ini Insya Allah kayaknya enggak enak reha reha makannya leseang tuh enak banget ini namanya piknik reha kamu kalau hari Minggu bangun pagi olahraga Hai angka kalau pagi tuh bangun jam berapa jam 4 sudah bangun aku jam 6 tadi belum bangun tante rumahnya reha ya ya kalau sekolah tante ronde kedua udah mau habis ini sini mukanya lihat real santai udah putih ya tangannya 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 Hai tuh udah cerah kan reha kalau dibilangin susah siang-siang tuh dia panas-panasan reha kamu panas-panasan nanti item loh aku suka item enggak suka putih gitu kan jawabnya jawaban anak kecil beralasannya tinggi gitu beralasan alasannya pintar banyak yang nanya segincarnya pakai apa aku enggak pakai singkir apa-apa cuma rajin minum PCO virgin coconut oil terus sabunnya tuh kemarin aku nyoba sabun kutus-kutus Hai beda kan tuh efeknya beda kan itu aku enggak pakai segincara papa cuman pakai virgin coconut oil itu kadang tak pakai minyak kelapa pepnya di belakang itu di sawah terus kemarin pakai sabun kutus-kutus juga kenceng ketarik telur tuh bagian krut-krutan di sini tuh ketarik glowing gitu terus kadang aku digigit nyamuk terus tak olesin minyak kutus-kutus paginya kok kenceng juga mengkilat enak gitu lihat jadi pagi-pagi udah glowing kayak gini minyak kutus-kutus tanamu tanami atau minyak kutus-kutus balur itu bisa dipakai buat muka kok itu kan bahannya bahan herbal bukan bahan kimia Hai dari tanaman-tanaman liar yang tumbuh di hutan Hai bagus buat kulit pakai segincara apa aku enggak pernah pakai senjata mau di endorse perawatan kulit dokter aja aku enggak mau di endorse krim-krim itu aja aku tolak banyak lo yang endorse krim krim muka Hai ingin masukin udah hampir habis itu kan reha masih berapa masih banyak aku tuh banyak endorse krim-krim ya di DM aku enggak tolakin aku enggak cuma endorse gitu loh bukan gaya enggak ya aku enggak mau bohongin kalian aku enggak mau endorse ini pakai krim ini endorse itu pakai krim itu aku enggak mau aku jujur ya udah aku pakai kayak gitu aja tuh Hai tanpa tak peli minum bentar kamu reha di sini enggak berani takut dicule enggak mau nyule reha makannya banyak disitu beli minumnya Tante di warung itu bawah Hai berani kan kamu makan gini Hai enggak ngasih yang aku dimakai ibunya Tante udah makan apa udah dua ronde dia masih banyak nih nasinya tuh pelan-pelan lejar nggak apa-apa ya habis ini tante beli minum bentar nggak apa-apa ya di depan di situ kamu makan disini kalau nggak ada orang kalau tante belinya deket sini kok Nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin kita mingguan pagi tuh seperti ini sebenarnya kalau hari minggu tuh tergantung diri kita ya kalau kalian libur kalian capek ya pasti rebahan males-malesan di rumah tapi kalau bisa jangan diusahakan males-malesan ya kalau bisa bangun pagi tetap bangun pagi aktivitas pagi yang sholat supu tetap sholat subuh bersih-bersih rumah kalau udah bersih-bersih rumah beres-beres rumah udah masak langsung mandi lalu males-malesan itu enggak ada masalah sampai besok pagi itu enggak ada masalah yang penting rumah udah bersih dulu udah males-malesan rumah berantakan masakan belum matang dapur berantakan cucu piring berantakan yowes nah aku tadi Lanang awak mudah di peto ya tak pegang tadi bujuku ya kan Oh saya juga kalau lagi malas cucian piring juga numpuk sama ya teman-teman teman-teman terima kasih banyak happy weekend selamat hari Minggu sehat selalu dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis gratis kita naik yuk 123 gratis sama ya teman-teman happy weekend terima kasih banyak wassalam tetangga tiket sekali iya enggak banget tempel tembok tembok kanan Oh jauh masuk dalam sana paling ujung kol-kolan di sana ada akhir-akhir enak tembak gitu